Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan amin berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru ya ini rilisannya kalau nggak salah di update-an busit versi empatan ya ini adalah Jetboost 3 SD menggunakan Hino RK8 dan untuk livery nya ini saya dapatkan dari grup member ya ASKFM untuk statusnya saya juga kurang tahu itu di-share di grup member ya Apakah free limit member atau open public ya berarti untuk kredit dari livery nya saya cantungkan di deskripsi ya Nah untuk varian yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah varian Jetboost 3 SD yang RK8 atau akap itu menggunakan sound 19 kalau misalnya dan ini yang saya bikin apa ya istilahnya itu kagum ya soundnya itu kalem namun kelihatan gareng gitu jadi enak banget untuk digunakan ya apalagi buat sasis seperti Hino RK8 ini udah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya saya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung saja kita review ya di sini untuk livery nya sudah pernah kita review di SDV yang itu patah setim ya itu sudah pernah kita review dan ini kita menggunakan selendangnya normal ya jadi selendangnya itu sampai ke belakang begitu ya namun di sini untuk warnanya berwarna hitamnya namun walaupun berwarna hitam keren banget ya Tuh sangat apa-apa lihat kelihatan sangat garam sekali ya kayak enggak ada selendangnya gitu ya jadi mantap banget Oke kita review untuk fitur-fiturnya ya karena ini belum kita review sama sekali untuk tempatnya ini untuk setnya disini sudah menyala dengan normal ya jadi mantap lalu untuk lampu dekatnya seperti ini menghidupkan dari lampu interior juga interiornya disini berwarna putih ya jadi biasanya kalau ada biru-birunya ini berwarna biru putih ya jadi seperti itu lalu untuk lampu jauhnya seperti ini ini tuh jadi standar wapernya tiga ya dua dibawah dan satu di atas jadi seperti itu untuk bukan mitonya disini seperti jet bus lima yang double glass ini digabungkan ya jadi seperti ini teman-teman ini kan saksinya RK ya namun untuk bagasinya tembus dong ini paling dipotong ya untuk saksisnya ini tuh bisa tembus loh ya kayaknya ini dipotong ini saksisnya Iya jadi seperti itu ya dan untuk bagian belakangnya ini standar hanya ada ACC tetepet ya dibagian studbar kalau kalau yang lainnya sih ini standar ini ya karusari ya udah untuk file-nya ini saya kurang tahu untuk file-nya digunakan ini apa tapi kayaknya ini file-nya bawaannya RK ya Iya tapi dicat putih jadi kelihatan kayak king nyalon banget gitu ya jadi seperti itu lalu kita cek untuk tombol animasinya untuk animasinya ini cukup spesial ya untuk pertamanya adalah suspensi udara kedua adalah vexido dan juga korden dan ketiga adalah bukaan bagasi eh kap mesin ya kalau di belakang udah untuk kap mesin belakangnya ini bisa dibuka secara terpisah jadi kelihatan lebih lebih keren ya apalagi ada animasi portetnya seperti ini tuh kayak bis beneran gitu jadi bukan lebih keren banget ini tentunya untuk mesinnya sudah bisa bergerak ya dan juga ini kipas beling-beling di bagian atas sudah bisa bergerak jadi ini paket lengkap sekali ya untuk tarikannya juga berat jadi mantap mengantisipasi ini ya mana bergitu untuk busit yang kita gunakan pada kesempatan kali ini ini adalah busit 404 ya jadi belum saya update ke 411 jadi kita tunggu saja untuk fixnya ya oke bisa eh hampir kita tutup dulu ya untuk kap mesin ya untuk mantap banget ya ini ini catap sekali buat PO virtual jadi lebih asik gitu ya mungkin dari teman-teman kalau ingin membuat coba PO tinggal cari aja untuk sektor livery ya biasanya ada seperti di channelnya grong aja atau channel-channel yang lain itu banyak banget ya di YouTube ini atau kalian kalau nggak mau lipat ya saya tinggal cari divory polosan ya dong mantap banget ini wih kelihatan nggak seperti mod-mod pada umumnya temen jadi ini agak lebih kalem ya untuk settingannya itu malah apa ya lebih dari yang lain gitu ya dan juga modnya itu enggak limbung kalau biasanya kan seperti di jetbus 2 yang mercy 1836 itu kan limbung ya ini enggak stabil nih ya walaupun tahun-tahun ini ya sukanya itu yang mentol-mentol ya namun kalau stabil kayak gini kan enak-enak buat dikendalikan ini mantep banget ya untuk pariwisatanya itu yang Hino RM ya kalau masalah itu untuk animasi kortennya kalau masalah nggak ada ya hanya ada di yang angkap ini Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf Akhir kata saya Fakir siapkan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati